Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga Seri A-nya Samsung tuh emang selalu menarik ya, terutama yang seri A3X sama seri A5X Tahun lalu gue sempet nyobain Samsung Galaxy A33 5G Nah, sekarang gue mau nyobain penerusnya yaitu adalah Samsung Galaxy A34 5G Kira-kira apa aja nih peningkatan dan improvement dari Samsung Galaxy A34 5G ini? Yuk, langsung kita bahas Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid Karena di channel ini, kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu Oke, lanjut Bahas Samsung Galaxy A34 5G By the way, udah liat dong desain dari Samsung Galaxy S-series Yaitu S23 Series S23, S23 Plus, S23 Ultra Itu kalau diliat frame kameranya itu sekarang udah nggak ada lagi Jadi dari kamera itu langsung nempel ke bodi aja Nggak ada frame-frame kamera Nah, desain kayak gitu sekarang mulai diadaptasi nih ke Samsung seri A 2023 Yaitu adalah Samsung A14 Kemudian Samsung Galaxy A54 Dan Samsung Galaxy A34 yang sekarang lagi gue pegang ini Yuk, kita telah ah desainnya Samsung Galaxy A34 5G Oke, dari belakang sebenernya kalau nggak diliat secara detail mungkin orang akan ketukar nih Antara A-series sama A-series Desainnya bener-bener mirip kalau cuma diliat secara sekilas aja, nggak terlalu diperhatikan secara detail Tau nggak sebenernya perbedaan desainnya ada di mana? Perbedaan yang paling kelihatan adalah di letak flashnya Kalau A-series letak flashnya itu sejajar di antara kamera paling atas dan kamera tengah Nah, kalau S23 series flashnya itu sejajar dengan kamera paling atas Itu tapi kalau dari segi desain ya Kalau dari build quality ketika dipegang bakalan langsung ketahuan kok Yang mana A-series dan mana yang S-series Untuk A34 5G ini dia menggunakan plastik untuk di bagian belakang sama di bagian frame sampingnya Jadi ketika dipegang itu cukup terasa plastiki Sementara kalau yang Samsung Galaxy S-series, S23 series itu pakai bodi belakang kaca Jadi secara build quality pasti akan langsung kerasa perbedaannya Nah, kemudian perbedaannya juga ada dari pilihan warnanya Pilihan warna dari Galaxy A34 5G ini ada tiga Yaitu Awesome Silver kayak unit yang gue pegang ini Kemudian ada yang Awesome Graphite sama Awesome Violet Kalau mau yang lebih colorful, lebih ceria, lebih flashy Mungkin bisa pilih yang warna Awesome Silver ini Tapi kalau mau yang lebih calm mungkin bisa pilih warna yang Awesome Graphite sama Awesome Violet Nah, untuk bagian depannya sendiri Ini cukup terasa nih perbedaannya dibandingkan Samsung Galaxy A33 5G Kalau Samsung Galaxy A33 5G itu mungkin terlihat lebih kelihatan lebih slim dan lebih feminim Ini mungkin terlihat lebih bulky dan lebih maskulin Entah kenapa sekilas ngingetin gue sama iPhone XR Bold dan mantap aja rasanya pas dipegang Oh iya, Samsung Galaxy A34 5G ini juga udah punya IP rating IP67 ya Jadinya nggak usah khawatir nih, makin tenang Karena kalau kecepatan air nggak bakalan kenapa-napa Asal jangan dicelupin aja ke kolam renang Dari ukuran bezelnya juga udah kelihatan beda nih Kalau dulu di Samsung Galaxy A33 5G itu terlihat Mungkin di kiri kanannya sedikit lebih slim, atasnya juga lebih slim, tapi di bagian dagu bawahnya Atau di bagian chinnya itu terlihat lumayan tebal Nah, sementara untuk di Samsung Galaxy A34 5G ini kelihatan lebih balance Dan sebiarpun mungkin bezel kiri kanannya sama atas itu terlihat lebih tebal Tapi bezel bawahnya juga nggak setebal bezel bawahnya A33 5G Jadi terlihat lebih seimbang lah, lebih balance antara kiri kanan atas bawahnya Dan salah satu ciri khas desain dari Samsung A3 X-series A32, A33, A34 itu adalah dia memakai notch atau poni itu yang namanya Infinity U Display Jadi bentuk poninya itu seperti huruf U Ini menurut gue approach notch yang cukup baik kalau dilihat Dibandingkan dengan notch yang satunya yang ada dari Samsung Yaitu adalah Samsung Infinity V Display yang bentuknya seperti huruf V Itu terlihat lebih apa ya, lebih makan tempat gitu Sementara kalau yang ini menurut gue mungkin terlihat lebih compact dan lebih tegas Jadinya ya biarpun masih ada notchnya, nggak punch hole display Tapi secara desain masih terlihat lebih baik dibandingkan smartphone dengan notch yang berbentuk V atau Infinity V Display Oke, next kita ngomongin layarnya Untuk layarnya sendiri, Samsung Galaxy A34 5G ini Menggunakan layar berukuran 6,6 inch dengan panel Super AMOLED Kemudian aspek rasionya 19,5 banding 9 dan refresh lightnya itu 120Hz Tapi refresh lightnya belum adaptif ya Ada sebuah fitur di layar Galaxy A34 5G ini yang gue cukup suka Yaitu adalah tingkat kecerahannya sampai dengan 1000 nits Atau disebut juga sebagai Vision Booster Artinya tingkat kecerahannya ini tetap bakal cukup visible Biarpun posisi kita lagi di outdoor dengan sinar matahari yang langsung mengenai layar Biasanya kan jadi mantul dan bikin layar smartphone jadi gelap Nah, di Samsung Galaxy A34 5G ini nggak gitu Ketika kita di luar ruangan atau di kondisi outdoor Layarnya akan tetap terlihat cukup jelas Nice Cara kualitas layarnya juga cukup asik Dengan panel Super AMOLED bikin warna-warna lebih pop up dan vibrant Buat main game asik Nonton-nonton konten dari Youtube Atau browsing-browsing sosial media juga enak Nonton streaming kayak Disney Plus atau Netflix juga cukup oke Tapi sayangnya belum support HDR10 Tingkat ketahanan layarnya juga harusnya udah oke nih Karena udah pake Gorilla Glass 5 Oh iya, untuk fingerprint sensornya udah ada di dalam layar ya Bukan di samping Dan ada improvement lagi nih dibandingkan Samsung Galaxy A33 5G Yaitu layarnya sekarang udah ada always on display Jadi ketika layar mati kita akan tetap bisa ngelihat notifikasi Atau bahkan kalender kayak yang gue pasang sekarang ini tetap akan muncul Sementara dulu di A33 5G itu belum support Oh iya, nambahin dikit Samsung Galaxy A34 5G ini juga udah support dual stereo speaker Nah, kita langsung dengerin aja hasil suara dari Samsung Galaxy A34 5G Kemudian gue pengen ngomongin softwarenya nih Untuk Samsung Galaxy A34 5G ini udah menggunakan One UI versi 5.1 dengan basis Android 13 One UI so far bisa gue bilang sebagai salah satu skin atau launcher Android paling clean look dan smooth yang pernah gue coba Gue suka nih widget-widget original Samsung yang cukup banyak Mulai dari kalender, battery indicator, weather, foto, dan lain-lain Secara visual jadi terlihat lebih fresh Nah, mengenai softwarenya ini cukup menarik nih Software update dari Samsung Galaxy A34 ini bakal di support sampai 4 kali upgrade OS dan 5 kali security update Untuk brand-brand lain itu banyakan kalau gue lihat di antara 2-3 tahun update OS maksimal 3 tahun lah Sementara yang 4 tahun tuh cukup jarang kayaknya gue lihat Nah, ini bisa sampai 4 tahun Jadi sekarang kalau waktu gue beli itu dia pakai OS-nya Android 13 Bisa dapat sampai Android 16 atau mungkin bahkan Android 17 Buat yang suka pakai HP dalam jangka waktu yang lama atau jarang-jarang upgrade Ini bakal jadi hal yang menarik banget menurut gue Oke lanjut, kita bahas performanya ya Untuk performanya sendiri, Samsung Galaxy A34 5G ini menggunakan SOC atau chipset Mediatek Diamond City 1080 Dan di kelas mid-range, untuk sebuah chipset yang terhitung belum terlalu lama rilis Diamond City 1080 ini cukup powerful Reputasinya so far juga kalau gue cek nggak pernah ada masalah yang berarti Kayak panas dan lain-lain Jelas peningkatan dibandingkan pendahulunya Samsung Galaxy A33 5G yang menggunakan chipset Exynos Untuk pemakaian harian, gue jarang menemukan starter atau lag di dalam smartphone ini Semuanya smooth, nggak ada masalah Smartphone ini menurut gue cocok buat nge-game Grip-nya tuh enak buat dipegang Kemudian layarnya termasuk besar dan performanya cukup oke Oh iya, untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai 5000 mAh Untuk penggunaan sehari-hari sih udah cukup oke Tapi menurut gue tergantung dengan skenario pemakaiannya Ini udah oke banget buat gue yang mostly pake smartphone itu seringan di wifi Dan gue nggak terlalu banyak main game Gue banyakan pake buat social media, buat chat, sama buat nonton-nonton streaming aja Jadi baterainya sih bisa dibilang udah cukup oke untuk di kelasnya Nah untuk kemampuan chargingnya sendiri dia udah support 25W fast charger dengan power delivery Tapi untuk dipaket pembeliannya sendiri udah nggak menyertakan kepala charger aja Jadi cuma ada kabel USB-C-nya aja Tapi menurut gue nggak terlalu masalah sih karena gue udah punya fast charging yang gue beli dari merek lain Yang bukan merek Samsung, jadinya tetap masih bisa dipake untuk ngecharge Samsung Galaxy A34 3G ini Dan yang terakhir adalah kameranya Untuk kameranya sendiri dia menggunakan setup triple camera Dengan konfigurasi main camera atau kamera utamanya itu 48MP Kemudian lensa ultrawide 8MP Dan lensa makro lensa bonus itu 5MP Sementara untuk kamera depan sendiri itu udah pake resolusi 13MP Untuk lensa ultrawide-nya sendiri jadi cukup menarik nih Jadi cukup spesial Karena di brand-brand lain itu di smartphone mid-range-nya banyak yang menghilangkan lensa ultrawide Sementara di Samsung Galaxy A34 ini masih mempertahankan lensa ultrawide Nice Nah untuk hasil fotonya sendiri ketika gue liat pertama kali tuh gue cukup suka ya Hasil fotonya tuh cukup bagus HDR-nya juga bagus Kemudian warna-warna-nya pop up Tapi waktu itu gue ngeliatnya dari layar A34-nya langsung Begitu dipindahin ke layar monitor Itu kok berasa cukup berasa nih perbedaannya Antara ketika liat di layar HP-nya sama Liat di layar di monitor laptop atau di monitor komputer Itu cukup terasa bedanya Tapi langsung kita liat aja hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A34 5G Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!